Intro Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau SIMUD merupakan proyek yang bersumber dari loan agreement antar pemerintah Indonesia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan World Bank yang pengelolaannya terkait pada empat kementerian atau lembaga yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Klaimers smart agriculture sesungguhnya tetap. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas. Tentu di dalam climate smart agriculture bukan hanya produktivitas, tetapi juga kita harus mengimplementasikan inovasi teknologi yang ramah lingkungan, yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pembangunan pertanian harus dimulai dari keberhasilan pertanian, harus dimulai dari keberhasilan penyuluhnya. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudaraku semua, tingkatkan kapasitas mereka, tingkatkan keterampilan mereka, tingkatkan pengalaman mereka di dalam implementasi climate smart agriculture di lapangan. Saatnya kita di tengah keterbatasan kita, kita tidak boleh menyerah terhadap kondisi, malah itu menjadi pemicu kita, menjadi penyemangan kita bahwa kita bisa bergerak bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara kita ini, sektor pertanian. Menuju Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh, tentu setiap orang harus melakukan peningkatan kapasitas building dirinya. Dengan cara apa? Selalu belajar, belajar, dan belajar, tidak henti, karena penyuluhan itu adalah learning by doing. Jadi, belajar sambil bekerja sepanjang hidup. Di Kementerian Pertanian sendiri, baru dimulai tahun 2019, yang diawali dengan pelaksanaan Training of Master, TOM, yang diikuti oleh dosen politeknik pembangunan pertanian, guru Widya Iswara, dan penyuluh. 1. Climate Smart Agriculture Berdasarkan hasil ubinan Demplot, Badir CSA di lokasi Simorp, terjadi kenaikan produktivitas rata-rata 1 sampai 1,5 ton per hektare. 2. Optimalisasi dan tata kelolaan dan air di daerah rawa penataan. 3. Penerapan CSA dalam agribisnis high-value crop. 4. Penyesuaian waktu tanam. 5. Penggunaan pupuk organik membuat pupuk organik atau mall. 6. Penggunaan uji perangkat untuk tanah sawah, tanah rawa, tanah kering untuk menentukan dosis dasar NPK dan kapur. 7. Varietas unggul padi adaptif cekaman iklim. 8. Penggunaan bibit usia muda tanam Jajar Legowo. 1. 2. Bibit perlubang pada kondisi tanah macak-macak. 9. Penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan dengan pestisi dan abati. 10. Pengukuran emisi gas rumah kaca dari lahan sawah. Berdasarkan pengukuran emisi gas rumah kaca di lokasi templot CSA yang dilakukan oleh Palai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati dan Dinas Pertanian Lokasi Simur telah terjadi penurunan sebanyak kurang lebih 8% dibandingkan lokasi konvensional. 11. Eknologi irigasi intermittent dan alternate waiting and drying di lahan padisawah. Setelah itu, Training of Farmers, POF, yang besertanya adalah para penyuluh di lokasi simur. Kegiatan Seaborg dilanjutkan dengan Training of Trainer, POT, yang diselenggarakan di 8 provinsi, yaitu 1. Sumatera Utara 2. Sumatera Selatan 3. Jawa Barat 4. Jawa Tengah 5. Jawa Timur 6. Kalimantan Tengah 7. Sulawesi Selatan 8. Musa Tengah Barat 6. Kalimantan Tengah Barat Terima kasih telah menonton